Jumpa lagi di Jawa Dibu TV Ya, desktop PC itu adalah jenis komputer yang sebenarnya masih sangat dibutuhkan akhir-akhir nih Tapi ada banyak hal yang jadi pertimbangan pengguna Kalau dia mau merakit PC desktopnya Misalnya pemilihan part yang sulit buat orang awam Lalu troubleshooting komponen saat tiba-tiba PCnya gak mau nyala misalnya Lalu ruang kerja yang terbatas Jadi bakal sulit untuk menempatkan desktop PCnya Dan yang paling sering kita dengar adalah masalah konsumsi daya listrik yang cenderung tinggi Tapi PC yang ada di samping saya ini Mampu menjawab berbagai pertimbangan yang tadi kita bahas Ini adalah HP All-in-One 24 Ya, buat kalian yang udah sering merakit PC Dan gak punya masalah dengan ngerakitnya Jangan buru-buru protes dan mendang-mending dulu Mending simak dulu yang satu ini Sementara untuk yang cenderung sukanya pakai laptop Juga gak perlu mendang-mending Karena PC desktop itu punya fungsi yang bisa berbeda dibandingkan dengan laptop kalian Pertama, gak semua orang itu mau dan bisa merakit PC desktop Banyak yang mencari praktisnya aja Dan lebih suka menggunakan yang langsung siap pakai Seperti PC desktop All-in-One atau AIO ini ya Kemudian, tidak semua PC desktop dibutuhkan karena performa tertingginya Seringkali PC desktop itu dibutuhkan karena bentuknya Dan langsung siap pakainya Kan PC seperti ini stasioner ya Dia terus berada dalam ruangan tertentu Bahkan meja tertentu Jadi kalau dibutuhkan tinggal masuk ke tempat itu atau duduk di meja itu langsung pakai Mau backup file dari HP bisa langsung ke PC desktop di rumah Dan backup di situ aja Gak perlu menghabiskan storage dari laptop Selain itu, tersedia sebuah PC desktop di rumah Membuatnya jadi bisa digunakan bersama seluruh anggota keluarga secara bergantian Kan zaman sekarang gak semua orang butuh PC terus-menerus Nah, sekarang mari kita bahas PC desktop AIO ini dari spesifikasi dasarnya terlebih dahulu Untuk processor, dia pakai Intel Core i5-1135G7 4 Core, 8 Thread Base TDP nya di 28W Maksimum turbo frekuensi di 3.2GHz Dan Smart Case nya ada 8MB Untuk integrated graphics nya pakai Intel Iris Xe Graphics Dengan 80 execution unit Meskipun ini processor Gen 11 Tapi dia sudah support akselerasi Quick Sync dan AV1 juga Untuk RAM 8GB DDR4-3200 single channel Untungnya di sini ada 2 slot SODIMM Jadi harusnya dengan mudah dia bisa di upgrade Tapi ada effort sedikit yang dibutuhkan untuk membongkar unitnya Ini cukup rumit sebetulnya Jadi kami sangat menyarankan buat kalian yang ingin upgrade ke dual channel Bisa langsung ke service center nya HP aja Biar langsung beres lah gitu Atau kalau kalian beli dari sebuah toko Ya minta aja toko itu upgrade-in Oke lanjut untuk storage nya 512GB SSD NVMe PCIe 3.0 Di motherboard masih tersedia konektor SATA tambahan juga Meskipun tidak ada kabel nya Kalau pengguna ingin menambahkan storage SATA 2.5 atau 3.5 inci Ini bisa langsung ke service center nya juga Kemudian yang satu ini masih dilengkapi dengan DVD RW Ini terletak di bagian kanan PC Lalu untuk konektivitas wireless nya dia pakai Realtek di sini Bisa WiFi AC Lalu Bluetooth nya versi 5 Untuk power adapter atau power supply nya ini 65W Untuk OS dia pakai Windows 11 Home Nah body form factor nya jelas ini all-in-one PC ya bentuknya ya Jadi satu semua bukan dua piece gitu Lalu untuk material nya ini perpaduan polikarbonat dan logam Untuk warnanya sudah jelas banget ini warnanya putih ya, white ya putih Lalu untuk desain secara seluruh ini masih mirip dengan kebanyakan desain all-in-one PC yang lain Di bagian bawah terdapat semacam grill cover yang menutup area speaker dengan logo HP di depannya I.O ini menggunakan desain stun yang berupa logam silinder yang dibentuk menjadi kaki layar Untuk dimensi dengan stun nya tingginya 40,9 cm, lebar 54 cm dan ketebalan 20,4 cm Untuk display ini adalah layar 23,8 inci Resolusinya Full HD 1920 x 1080p Refresh rate nya 60Hz dengan panel IPS Menurut HP, tingkat kecerahan nya ada di 250 nits dengan color gamut di 72% NTSC Berdasarkan pengujian kami, tingkat kecerahan nya ada di 268 nits Dengan gamut coverage nya ada di 88,5% sRGB dan volume nya di 98,7% sRGB Layar ini juga mempunyai lapisan permukaan anti-glare Jadi cukup nyaman digunakan di tempat yang terang atau banyak lampu nya Pantulannya itu jadi minim Dia menggunakan 3-sided Micro Edge Display Design Bingkai layar nya sangat tipis di 3 sisinya Bingkai bawah sedikit tebal karena ada speaker tadi kan sudah dibahas Kemudian untuk kamera dan mikrofon nya ini menggunakan kamera dengan resolusi 720p 30 fps Terletak di bagian atas belakang layar yang bisa ditarik untuk mengaktifkan webcam nya Ini membuatnya jadi lebih aman karena saat tidak digunakan webcam nya bisa dimasukin kembali Kalau di hack pun, dia tidak akan bisa melihat apa-apa Ini dilengkapi dengan Dual Array Digital Microphone Untuk kualitas kamera dan mikrofon nya kurang lebih seperti ini Dan yang ini adalah kualitas kamera dan mikrofon untuk kondisi di dalam ruangan dari HP All-in-One Desktop PC 24 Jadi bagaimana hasilnya? Kita beralih ke arah audionya, dia menggunakan 2 speaker 2W yang terletak di bagian bawah layar menghadap ke arah pengguna Untuk kualitas suaranya tergolong sangat kencang Detail dari audionya juga terasa jelas, benar-benar memuaskan bagi kami Untuk konektor dan tombol, di bagian belakang ini ada 1 audio jack combo 3.5mm Ada 1 ethernet port, 1 HDMI, 1 DC-in, 2 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1 Sementara itu di belakang kanan, disini ada perangkat optik DVD RW nya Lalu ada tombol power Di bagian bawah, ini lucu, ada SD Card Reader disini Untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 1 kipas dan 1 heatpipe Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian performa nya Kita lihat dulu konsistensi performa nya pakai Sinebench R15, kita looping 20 kali Untuk skor maksimum nya ada di 811 poin Sementara skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 750 sampai 760 poin Untuk sukerja nya pada sektor looping Sinebench tadi 20 kali, suhu CP itu sustain di kisaran 70 sampai 75 derajat Celcius Dengan spike sedikit-sedikit ke 84 sampai 84 derajat Celcius di tiap kali awal run Jadi sangat aman disini Untuk konsumsi daya nya, pas kita looping tadi Sinebench nya Sempat sesekali spike ke 65 Watt, tapi lalu dia stabil di kisaran 51 sampai 55 Watt Sekarang kita masuk ke pengujian dengan Adobe Premiere Pro Sisi 2023 Buat mengedit video Videonya ini Full HD 60, 2 menit 7 detik Untuk software only, selesai dalam waktu 4 menit 45 detik Sementara kalau pakai GPU Acceleration atau OpenCL, selesai dalam waktu 5 menit 14 detik Tentunya ini pengujian masih pakai single channel 8 GB Untuk suhu kerja nya Suhu CPU ada di kisaran 56 sampai 60 derajat Celcius saja Untuk aplikasi ini Sempat sekali spike ke 70 derajat Celcius, tapi tidak masalah Untuk konsumsi daya nya pada saat ekspor video pakai OpenCL Sempat spike di awal ke 58 Watt, lalu dia stabil di kisaran 39 sampai 41 Watt saja Sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve 18.1 Software video editing kelas profesional, tapi kita pakai versi gratis nya Untuk video 1080p 60 fps 2 menit 7 detik Ekspor nya butuh waktu 9 menit 57 detik Dan untuk suhu kerja nya, itu CPU ada di kisaran 62 sampai 70 derajat Celcius saja Untuk konsumsi daya nya, di awal proses ekspor sempat mencapai 59 Watt Tapi kemudian turun dan stabil di kisaran 50 sampai 52 Watt saja Mau tau apa lagi soal gaming? Oke kita masuk gaming tipis-tipis ya, Counter Strike 2 Kita ganti CSGO jadi Counter Strike 2 720p Low masih bisa dapat 30 sampai 60 fps Dan konsumsi daya nya di kisaran 50 sampai 53 Watt Ya lumayan buat main iseng-iseng Lalu untuk Dota 2 720p setting di Fastest bisa dapat 30 sampai 60 fps juga Konsumsi daya nya lagi-lagi di kisaran 50 sampai 54 Watt Untuk Valorant 720p Low 90 sampai 140 fps Konsumsi daya nya sedikit lebih rendah di 45 sampai 50 Watt saja Untuk Genshin Impact 1080p Lowest Dia bisa dapat 40 sampai 60 fps Dan di sini konsumsi daya nya adalah di kisaran 50 sampai 53 Watt Kalau mau main Honkai Star Rail bisa dong 1080p tapi setting nya very low Kita bisa dapat 30 sampai 60 fps Konsumsi daya nya bervariasi dari 43 sampai 55 Watt Lalu untuk GTA 5 720p normal Kita dapat 35 sampai 50 fps dengan konsumsi daya di kisaran 50 sampai 55 Watt Nah di game yang terakhir ini suhu kerja nya kita lihat ya Suhu CPU ada di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius Nah sekarang mari kita lihat konsumsi daya nya untuk skenario yang lain lagi ya Untuk kondisi sleep bukan shutdown ya sleep Dia makan hanya 1 sampai 2 Watt saja Nah kalau untuk idle Jadi nyala tapi diem seperti yang di depan saya sekarang ya Dengan brightness maksimum Konsumsi daya nya adalah 18 sampai 20 Watt Kalau brightness nya kita set ke 150 nits Itu sekitar 13 sampai 15 Watt Nah untuk YouTube video playback Full HD Brightness nya di Max semuanya Kalau kita pakai VP9 Dia memakan daya 22 sampai 25 Watt Tapi kalau kita pakai AV1 Dia hanya makan 21 sampai 23 Watt Sedikit lebih rendah Nah untuk web browsing dengan Chrome Dia akan makan daya sekitar 25 sampai 50 Watt Nah dengan konsumsi daya seperti ini Kita juga bisa menghitung biaya yang dikeluarkan oleh PC yang satu ini tentunya Kalau digunakan selama 1 bulan Misalnya nih kita pakai AIO ini selama 8 jam per hari Selama 30 hari Dan kita ambil sekitar konsumsi daya nya rata-rata mungkin 40 Watt Itu berarti selama 30 hari Biaya listrik yang dikeluarkan untuk PC ini Dipakai tiap hari seharinya 8 jam adalah sekitar Rp15.000 per bulan Jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan PC desktop rakitan Bahkan sebelum menghitung daya dari monitor nya Ini bahkan mungkin mirip dengan laptop kalau lagi nge-charge Lanjut untuk pengujian storage nya Dengan kristalisme kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3586 MB per second Lalu kecepatan tulisnya ada di 2601 MB per second Ini kecepatan yang sebetulnya tinggi mengingat ini adalah PCI Gentry Nah untuk harga itu dikisaran Rp9.999.000 Ini sudah all-in ya Ini mencakup mouse dan keyboard set yang wireless Cakep banget ini Lalu kemudian ada Microsoft Office Home & Student 2021 Windows 11 Home termasuk disini Dan garansi 1 tahun resmi dari HP Indonesia Oke kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan Pertama konfigurasi RAM nya masih 8GB single channel Tapi dia sudah punya 2 slot SODIMM Jadi kalau kalian mencari ini kayaknya sih Mendingan ini minta di upgrade setelah dibeli Atau pesen nya sudah nambah RAM gitu Untuk performa ini belum cocok untuk konten crescent kelas berat Tapi kalau untuk belajar-belajar ya Mau pakai CapCut, mau pakai Premiere juga masih oke sebetulnya Kan layarnya juga sudah oke disini Selama tidak di edit di 4K 1080p 30 fps saja Ya kalau mau lebih mantep ya RAM nya di upgrade tadi ya Jadi 16GB Kemudian kamera yang digunakan ini masih Resolusnya 720p ya disini Sayang harapannya sekitar 1080p Tapi ya sudah lah masih oke disini Nah untuk poin menariknya Untuk sebuah PC desktop yang satu ini Hemat tempat, hemat ruang Karena formakter AIO jadi ukurannya Hanya sebesar monitor 24 inci saja Penampilan simple tapi tetap terkesan mewah yang satu ini Performa prosesor nya tergolong baik Tanpa gejala throttling disini Suhu kerja prosesor nya juga sangat aman Bahkan sangat dibebani kerja yang berat juga tidak ada masalah Lalu dia jauh lebih hemat daya dibandingkan sebuah PC desktop Bahkan bersaing dengan laptop yang satu ini ya Lalu layarnya IPS Kelarga muta 72% NTSC sudah lumayan oke Layarnya enak banget dipakai buat nonton Dan ngari-ngari foto nya juga masih lumayan disini Lalu untuk speaker nya Bagus banget speaker nya Suara nya kencang Detail dari suara nya juga masih dapat banget Konektor nya juga lengkap Bahkan masih ada DVD RW dan SD Card Reader disini Bonus nya juga lengkap Keyboard, Mouse Wireless, Office Ada semua disitu Garansi nya 1 tahun Dan yang penting garansi nya 1 pintu Jadi bagian mana pun yang bermasalah Kita hanya perlu datang ke satu servis center saja Tidak perlu pusing mengurus garansi per komponen yang beda-beda jadi PC ini cocok untuk siapa sebenarnya? buat kalian yang ingin sebuah PC desktop tanpa mau ribet dengan berbagai komponen yang ada di dalamnya ini cocok banget buat kantor yang butuh PC desktop praktis mungkin supaya perangkatnya tidak bisa dibawa ke luar kantor tanpa perlu makan ruang juga yang ini cuma sebesar monitor 24 inci dan yang jelas ini penggunaan dayanya irit sekali mirip sebuah laptop yang lagi di charge saja lalu buat orang tua yang mau belikan anaknya PC tapi tetap ingin mengawasi konten yang diakses oleh si anak iya bisa banget tidak seperti sebuah laptop yang bisa dipakai sembunyi-sembunyi posisikan saja saat ini di ruang yang bisa diakses bersama-sama satu keluarga pada akhirnya HP AIO24 ini adalah sebuah solusi bagi kalian yang menginginkan sebuah PC desktop untuk kerja untuk edit-edit foto tanpa perlu ribet mikirin part atau komponen apa yang harus digunakan dan tanpa takut tagihan listrik membengkak saya Dedy Irvan, Jagat Review TV